Kejati DKI Jakarta sebut berkas perkara kasus Mario Dandi CS sesuai prosedur, tak ada bolak-balik. Kejaksaan tinggi, Kejati, DKI Jakarta menyebut penanganan kasus penganiayaan terhadap Ceritalino David Ozora, 17, atas tersangka Mario Dandi Satrio, 20, dan Shane Lucas, 18, sudah sesuai prosedur. Asisten Pidana Umum, Aspidum, Kejati, DKI Jakarta, Danang Suryawibowo menyebut jika tidak ada upaya mengulur-ulur menerima berkas perkara kasus tersebut. Kami tegaskan tidak ada bolak-balik perkara dalam penanganan perkara ini, ujar Danang kepada wartawan, Rabu, 24 Mei 2023. Berkas perkara hanya kami terbitkan sekali hanya P18, P19 jadi setelah kami teliti sesuai jangka waktu dan kuhab kami sudah kembalikan dan telah dipenuhi oleh penyidik dan sekarang sudah lengkap sehingga terbitlah P21, sambungnya. Sementara itu, Wakil Kepala Kejakasaan Tinggi DKI Jakarta Agus Sahat sampai Tua Lumban Gaol menyampaikan proses melengkapi berkas perkara Mario dan Shane masih sesuai dengan aturan dalam KUHP. Di mana, penyidik kepolisian baru menyerahkan berkas perkara pada 10 Mei 2023 dilanjutkan dengan penentuan sikap dari tim jaksa selama 14 hari. Tahapan waktunya itu memang masih dalam koridor di dalam kuhab, jelas Agus. Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi, Kejati, DKI Jakarta menyebut berkas perkara tersangka kasus penganiayaan terhadap Ceritalino David Ozora, 17, Mario Dandi Satrio, 20, dan Shane Lucas, 19, lengkap P21. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, Wakajati, DKI Jakarta Agus Sahat menyebut berkara-perkara tersebut lengkap pada Rabu, 24 Mei 2023. Rabu, 24 Mei 2023 Kejaksaan Tinggi, DKI Jakarta telah nerbitkan P21 untuk perkara atas nama Mario Dandi Satrio alias Dandi dan Shane Lucas Rotua Pangodian Lumbanturuan, kata Agus kepada wartawan, Rabu, 24 Mei 2023. Dalam hal ini, Mario Dandi dijerat pasal lebih rendah daripada Shane Lucas dalam kasus penganiayaan tersebut. Adapun pasal yang disangkakan satu untuk tersangka Mario Dandi Satrio adalah Kesatu primer yakni pasal 355 ayat 1 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Subsider 353 ayat 2 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Atau kedua pasal 76C Junto pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Noh 35 Tahun 2004 Belas tentang perubahan atas Undang-Undang Noh 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Sedangkan untuk tersangka Shane Lucas dijerat dengan pasal sebagai berikut Kesatu primer pasal 355 ayat 1 ke 1 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Subsider pasal 355 ayat 2 Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Kedua primer pasal 355 ayat 1 ke 1 KUHP Junto 56 Kedua KUHP Subsidat pasal 353 ayat 2 KUHP Junto pasal 56 ayat 2 KUHP Ketiga, pasal 76C Junto pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Noh 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Noh 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Junto pasal 56 ke 2 KUHP Sementara itu, Aspidum Kejati DKI Jakarta dan Ang Suryawibowo menyebut dengan lengkapnya berkas perkara ini Nantinya penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan tahap 2 yakni pelimpahan tersangka dan barang bukti Tentunya setelah proses tahap 2 nanti kita menyiapkan kembali administrasi untuk pelimpahan kepada pengadilan atau P31 Kemudian surat dakwaan dan lain sebagainya dalam waktu yang tidak terlalu lama, ucapnya Terima kasih telah menonton!